Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi USB yang tidak terbaca di komputer atau laptop baik Windows 7, 8, 8, 1 atau Windows 10. Jadi jangan tanya, bang ini Windows 7 bisa ngebang, untuk laptop bisa ngebang, Windows 8 bisa ngebang, Windows 8, 1 bisa ngebang. Bisa semuanya juga, karena sama aja, sama-sama Windows, lolot. Dan ini ada 4 cara sih sebenarnya. Yang pertama adalah dengan mengganti kabelnya, kalau misalnya kalian pinjem nih kabel yang punya teman kalian, terus kebaca di laptop kalian atau komputer kalian. Nah kalau misalnya kalian pakai kabel yang sendiri atau kabel lain gitu, kagak kebaca berarti kalian ada masalah di kabelnya dan cukup tinggal ganti kabelnya doang. Tapi kalau misalnya kalian pakai HP yang sama, dites di laptop teman kalian bisa dan di laptop kalian kagak bisa, ya itu berarti ada masalah pada port USB-nya atau pada driver-nya. Dan carainnya sebenarnya gampang banget sih ya. Kalian cukup buka Chrome aja dan kalian cari atau ketik nama HP, nama, bukan nama HP sih, merk HP-nya misalnya Xiaomi ya, Xiaomi USB driver ya, kita enter. Dan kalian klik yang mana aja, mau yang ini atau yang kedua, dan terserah sih. Ini nanti tinggal kalian download dan kalian tinggal install aja. Dan installnya gampang banget, tinggal next-next-next doang dan kalian ikuti instruksinya, mau yang ini juga bisa sih. Atau misalnya kalian disini contohnya sama Samsung ya, Samsung USB driver ya. Dan kalian tinggal ini aja dan kita klik yang ini. Dan kita cari yang download-nya, nah yang ini yang lambang panah ini, panah download yang kebawah, itu download. Dan setelah itu kalian install dan niscaya nanti akan kebaca lagi. Tapi bang, kok saya masih nggak kebaca? Dan cara yang ketiga adalah dengan, kita exit dulu aja ininya, kita buka device managernya. Ya, device managernya kalau misalnya kalian nggak bisa buka device managernya atau ada tulisan merah gitu, atau ada kotak merah, atau nggak bisa dibuka karena ada tulisan has-been block atau apapun, kalian bisa nonton disini nih, di kanan sini untuk tutorialnya. Nah, dan setelah buka device managernya, kita harus klik disininya, di nama komputernya, misalnya namanya Tony, Tono, Anto, atau siapapun, Udin mungkin. Dan kita klik yang scan for hardware change dan kita tunggu. Nah, setelah itu nanti akan muncul lagi disininya, atau istilahnya di refresh lah ya, disininya nanti akan muncul ya. Dan kalau misalnya kalian masih nggak bisa juga, atau modem kalian atau HP kalian masih nggak ke-detect, kalian bisa pakai yang keempat. Jadi yang keempat ini adalah meng-update Windows kalian ya, jadi update Windows ini memang penting untuk update driver, atau mungkin update Windows-nya, atau mungkin update security, atau mungkin update yang terbaru, mungkin apa yang terbaru untuk Windows kalian, atau untuk keamanan ya, tadi security, ya itu berguna banget, ya jadi silahkan kalian update aja Windows-nya. Karena pas kemarin, pas sebelum saya apply ya, update-nya istilahnya, itu USB di HP saya nggak kebaca pak, jadi saya nggak bisa transfer file dari laptop ke HP saya, atau dari laptop ke kamera saya pak, jadi kan nyebelin gitu kan, atau dari kamera ke laptop gitu, nggak kebaca kan nyebelin juga gitu kan. Dan setelah saya update Windows-nya tadi pagi saya restart, bisa pak, eh ada lagi nih, mana nih, tuh, kebaca sekarang pak, kabelnya nggak saya ganti, nggak apa-apain, ya tinggal colok aja, ada kebaca, udah. Jadi itu doang sih tips dan triknya ya, kalau misalnya kalian masih nggak paham, atau kalian masih mau bertanya, ya silahkan, kalau komen di Youtube saya jarang balas juga sih, kalau sekarang karena sibuk juga, kalau kalian benar-benar mau nanya, silahkan aja DM IG saya di atkaitodelux di IG, DM, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, seperti biasa, nama saya Rai dari Tutorial Bekasiat, dan thanks for watching, bye-bye. sub indo by broth3rmax